Pendekar Binal Jilid 20 Aku tidak sabar menunggu lagi bentak Siaw Sian Li, berbareng ia terus menyelingap ke samping. Tapi beberapa kali ia menerjang maju, selalu diadirin tangi oleh tubuh Buyung Kiyo Moai yang lemah gemulai itu. Padahal kalau Buyung Kiyo Moai benar-benar membiarkan Siaw Sian Li menyerang Siaw Hai Ji, rasanya juga belum tentu si nona membunuh anak muda itu. Tapi kini Buyung Kiyo Moai berusaha merintanginya, ia jadi semakin dongkol dan gemas sehingga benar-benar akan membinasakan Siaw Hai Ji. Untuk itu terpaksa ia harus menghalau dulu rintangannya, maka beberapa kali ia melancarkan serangan jarinya kepada Buyung Kiyo Moai. Sambil melenggang dengan gerakan enteng, Buyung Kiyo Moai berucap, Kakak Ching, kau yang mulai menyerangku lebih dulu, maka jangankah salahkan aku. Serangan Siaw Sian Li tidak pernah berhenti sambil menjengek, jika aku ingin berbuat sesuatu, di dunia tiada seorang pun yang mampu merintangi aku, termasuk kau. Nah, bolehlah kau keluarkan jarum atau panah keluarga Buyung kalian yang terkenal itu. Tidak perlu, lihat seranganku ini demikian mendadak seorang mementak di belakangnya sebelum habis ucapan Siaw Sian Li. Berbareng serangkum angin pukulan terus menyambar tiba dengan dasyat. Cepat Siaw Sian Li mendadak ke bawah dan melompat mundur ke samping sambil membentak. Bagus, Koh Siaw Moai, kau juga berani menyerang padaku? Diam-diam Siaw Hai Ji merasa geli, kiranya Koh Jin Giok itu berjuluk Koh Siaw Moai, adik perempuan, rasanya poyokan ini cocok dengan orangnya. Tapi tenaga serangannya tadi tampaknya sangat hebat, biar Siaw Sian Li yang lihai itu pun belum tentu dapat melawannya. Siaw Hai Ji tidak tahu bahwa ilmu silat Koh Jin Giok memang tangguh, nama Giok Bin Sien Kun, si pukulan sakti berwajah cakap, Koh Jin Giok cukup terkenal di dunia kangung. Begitulah tampak Siaw Sian Li mendelik sambil bertolak pinggang, bentaknya pada buyung Kiu Moai dan Koh Jin Giok, ayolah maju semua, kalian sungkan-sungkan apa lagi? Dalam hati Siaw Hai Ji juga berseru, ayolah, memangnya kalian sungkan-sungkan apa lagi? Tapi Koh Jin Giok ternyata diam saja dan tidak menyerang pula, katanya sambil menunduk, asalkan Nona Tio tidak menyerang Kiu Chi, dengan sendirinya Siaw Te tidak berani menganggu Nona Tio. Siaw Sian Li mendengus, hektomekar, keturunan pukulan sakti keluarga Koh ternyata tak becu semua, selain mengambil hati Kiu Chi yang kau sukai itu memang kau tidak bisa apa-apa pula? Koh Jin Giok diam saja tanpa menjawab sepatah katapun. Siaw Sian Li menjadi gusar, teriaknya, baiklah, buyung Kiu, majulah, coba saja semua isi jit Kiu Tai, kantong senjata rahasia, kebanggaanmu itu boleh kau gunakan seluruhnya terhadapku. Asalkan kau tidak membunuh orang di sini masakah aku ingin bergebrak denganmu jengek buyung Kiu Moai? Siaw Sian Li menjadi serba susah, ia pandang Koh Jin Giok dan pandang pula buyung Kiu Moai, kedua orang itu mengadang rapat di depannya tanpa memberi kelonggaran sedikitpun. Dengan tertawa Siaw Hai Ji lantas berolok-olok, apa gunanya kau hanya memandangi mereka? Yang pasti kau takkan mampu menerobos rintangan mereka. Hahaha, Siaw Sian Li yang namanya gilang gemilang ada kalanya ternyata juga mati kutu dikerjai orang. Mendadak Siaw Sian Li juga tertawa, haha, rupanya kau berharap mereka bergebrak mati-matian dengan aku dan kau dapat menonton dengan gratis, bahkan menarik keuntungannya nanti, betul tidak? Jika kau tidak berani berkelahi melawan mereka boleh lekas pergi saja, kenapa pakai cari alasan segala kata Siaw Hai Ji. Aku memang mau pergi, ucap Siaw Sian Li. Apabila kau dapat sembunyi selama hidup di sini barulah aku benar-benar kagum padamu. Kalau tidak, begitu kau melangkah keluar rumah ini, seketika juga ku cabut nyawamu. Lalu dia berpaling kepada Buyung Kiyo Moai, katanya dengan tertawa, kecuali kau kawin dengan dia dan menjaga dia selama hidup, kalau tidak betapapun dia pasti akan mati di tanganku, buat apa sekarang susah payahku berkelahi denganmu, kalau didengar orang luar mungkin aku akan dianggap mencari perkara padamu. Habis berkata, ia melangkah mundur, mendadak tubuhnya melayang miring ke sana, di tengah suara tertawanya yang melengking nyaring itu, sekejap saja bayangannya sudah lenyap di kejauhan. Begitu bilang mau pergi segera nona itu benar-benar pergi, hal ini malah diluar dugaan Siaw Hai Ji. Setelah melenggong sejenak, akhirnya anak muda itu bergumam dengan tersenyum getir, Oh, perempuan, perempuan. Sungguh menakutkan perubahan pikiran orang perempuan. Perubahan pikiran orang ini memang benar sukar diterka oleh siapapun, kata Buyung Kiyo Moai dengan gegetun, bahkan tabiatnya juga sukar dirabah. Ai, di dunia sekarang ini mungkin hanya dia saja yang sesuai menjadi lawanku. Metu Siaw Hai Ji berkedip-kedip, katanya, jika begitu, jadi pahlawan di dunia ini hanya kau dan dia berdua saja. Betul, jawab Buyung Kiyo Moai. Lalu, siapa pula yang nomor satu di dunia Kangou, dia atau engkau? Tanya Siaw Hai Ji. Tindak tanduknya lincah, cerdik dan aneh, perubahan pikirannya tidak menentu, bahkan aku sendiri tidak dapat merabah apa yang hendak diperbuatnya dan bagaimana tindak berikutnya, sungguh dia terhitung tokoh nomor satu paling melihai di dunia Kangou sekarang. Dan kau sendiri bagaimana? Tanya Siaw Hai Ji. Aku belum pernah berkecimpung di dunia Kangou. Bila engkau berkecimpung di dunia Kangou, dia akan berubah menjadi tokoh nomor dua, betul tidak? Hektometer, Buyung Kiyo hanya mendengu saja. Dengan nada sungguh-sungguh Siaw Hai Ji berkata pula, Ya, engkau memang benar nomor satu di dunia ini. Buyung Kiyo tersenyum hambar tanpa menjawab. Tapi Siaw Hai Ji lantas menyambung pula, kepandaianmu memuaskan diri sendiri memang benar-benar nomor satu di dunia. Seketika berubah pula air muka Buyung Kiyo Moai. Akhirnya Siaw Hai Ji tak tahan akan rasa gelinya, ia tertawa hingga terpingkal-pingkal, perutnya sampai terasa mules. Katanya kemudian, ku kira hanya lelaki saja yang bisa memuaskan diri sendiri, tak taunya care perempuan memuaskan diri sendiri ternyata jauh lebih hebat daripada lelaki. Haha, mengapa kau tidak keluar ke sana supaya kau tahu entah betapa banyak orang yang jauh lebih hebat daripadamu. Tapi, jika kau lebih suka mengaku nomor satu sambil menutup pintu, ya, aku pun tak berdaya. Kau, kau, Buyung Kiyo Moai tergagap saking gemasnya. Meski dua kali kau menolong jiwaku, tapi itu kau lakukan secara sekarlah, aku tidak pernah mohon pertolonganmu. Kalau aku tidak utang budi padamu, dengan sendirinya aku pun tidak perlu mengambil muka padamu dengan kata muluk-muluk. Bagus, bagus sekali, ucap Buyung Kiyo Moai. Meski dia berusaha sedisanya bersikap acuh tak acuh seperti tidak terjadi apa-apa, tapi justru sukar, badan justru gemetar saking gemasnya. Sesungguhnya dia seorang nona yang berhati dingin dan tidak mudah marah, tapi entah mengapa, hanya dua-tiga patah kata saja si Yohai Ji telah membuatnya gusar setengah mati. Kau Jin Giyo mendekati si Yohai Ji, katanya, betapapun Kiyo Ji juga telah menolongmu, mengapakah sengaja membuatnya marah? Dengan tertawa si Yohai Ji memandang Buyung Kiyo, katanya, aku justru suka membuatnya marah. Waktu marah bukankah dia menjadi lebih bagus dipandang daripada sikap biasanya yang dingin kaku itu? Tanpa terasa Kau Jin Giyo juga memandang Buyung Kiyo, wajah yang pucat itu kini tampak bersemu merah sehingga jauh lebih menggiurkan daripada biasanya. Melenggonglah Kau Jin Giyo, sejenak kemudian barulah dia berucap, ya, memang betul, memang jadi lebih cakep. Seketika Buyung Kiyo Moai mendelik, omelnya, kau, kau pun berani bilang begitu di hadapanku. Memangnya kau anggap diriku ini apa? Kau Jin Giyo menjadi ketakutan, cepat ia menunduk dan berkata, oh, tidak, tidak cakep, waktu marah kau menjadi sangat, sangat jelek. Meski pikiran Pisin Melan penuh diliputi perasaan cemas dan sejak tadi tidak bicara, kini melihat kelakuan Kau Jin Giyo itu tanpa tertahan ia jadi mengikik geli, si Yau Hai Ji tidak perlu diterangkan lagi, sejak tadi ia sudah tertawa terpingkal-pingkal. Dalam pada itu dua gadis cilik tampak datang menyusur hutan sana, dari jauh keduanya sudah lantas berseru, Kiyo Kho Nio, Kiyo Kho Nio. Memangnya Buyung Kiyo lagi mendongkol dan tak terlampiaskan, segera ia mendamperat, gembar-gembur apa? Memangnya kau kira aku tuli? Keruan kedua gadis cilik itu menunduk ketakutan dan berkata, ya, Nona, mereka melirik sekejap ke arah si Yau Hai Ji, lalu menunduk pula dan berkata, rumah sudah kami bersihkan, apakah sekarang Nona? Sekarang juga ku periksa ke sana, setiap hari juga begini, pakai tanya lagi Oma Buyung Kiyo. Selamanya kedua pelayan itu tak pernah melihat Seng Nona bicara seketus itu, mereka tidak berani banyak bicara lagi, setelah mengiakan mereka terus berlari pergi. Dengan dingin Buyung Kiyo Moai berkata pula, jika Koh Xiaoya tidak ada urusan, silakan tinggal di sini mengawasi mereka, kalau tidak, bila engkau mau pergi juga boleh. Oh, tidak, aku tidak, tidak ada urusan, tidak ada urusan, kata Koh Jin Giyo dengan tergagap. Buyung Kiyo Moai lantas melangkah pergi tanpa berpaling. Si Yau Hai Ji mengedipi Tisim Lan, mereka ikut keluar. Koh Jin Giyo mengintil di belakang Buyung Kiyo Moai dan memandangi bayangan si Nona seperti orang linglung. Tisim Lan juga memandang Si Yau Hai Ji dengan terkesima. Tanpa terasa Koh Jin Giyo menghela nafas, tanpa terasa Tisim Lan juga menghela nafas dan berkata, kau sungguh baik sekali terhadap dia, mungkin terlalu baik, meski dia bicara mengenai persoalan Koh Jin Giyo, tapi yang terpikir olehnya justru adalah urusan Si Yau Hai Ji. Kalau Koh Jin Giyo demikian baik terhadap Buyung Kiyo, mengapa Si Yau Hai Ji tidak? Begitulah makin dipikir makin luluh perasaannya sehingga dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan Koh Jin Giyo. Selang sejenak barulah dia berkata pula dengan rasa hampa, bukankah engkau sangat menyukai Nona Buyung? Aku, aku sendiri tidak tahu, ucap Jin Giyo dengan bingung. Kau tidak tahu Tisim Lan menegas dengan tertawa. Ya, orang lain menganggap aku harus suka padanya, aku sendiri pun merasa pantas menyukai dia, tapi, tapi apakah aku memang suka padanya, aku sendiri pun tidak tahu, aku cuma tahu rada-rada takut padanya. Kau sungguh orang yang baik, ujar Tisim Lan dengan tersenyum. Koh Jin Giyo memandangnya sekejap, jawabnya sambil menunduk, engkau, engkau pun orang baik. Sementara itu Buyung Kiyo Moai sudah berjalan sampai di tengah taman, mendadak ia berpaling dan menegur dengan ketus, untuk apa kau ikut kemari? Sebenarnya aku tidak ingin ikut ke sini, jawab Tisim Lan dengan tertawa, tapi kalau aku tidak ikut dan kesempatan itu digunakan oleh Tisim Lan untuk membunuhku, soal mati atau hidup bagiku tidak penting, tapi kau yang akan kehilangan muka. Buyung Kiyo Moai melototinya sejenak, tanpa bicara lalu melangkah pula ke depan sana. Dengan langkah terhuyung-huyung Siao Hai Ji ikut di belakang si Nona dengan napas terengah-engah, akhirnya ia berkata dengan suara lembut, Aku tidak sanggup berjalan lagi, maukah kau memegangi tanganku? Buyung Kiyo Moai tidak pedulikan ucapan itu, bahkan melangkah terlebih cepat. Baiklah, biarku mati kepayahan saja, ucap Siao Hai Ji. Sesudah mati boleh kau serahkan jenazahku kepada Siao Sian Li dan selanjutnya dia pasti takkan merecoki kau lagi. Sampai di sini, walau tidak menoleh, namun langkah buyung Kiyo Moai sudah mulai diperlambat. Siao Hai Ji berkata pula, ada sementara anak perempuan yang tampaknya serba lebih hebat daripada lelaki, tapi kalau benar-benar bertemu dengan lelaki lantas kelihatan kelemahannya. Hi, pernahkah kau lihat lelaki yang tidak berani memegang tangan perempuan? Tampaknya buyung Kiyo Moai tidak tahan oleh holok-holok itu, jengeknya, hektometar, memangnya kau kira aku tidak berani? Aku cuma tidak. Tidak sudi, begitu bukan sambung Siao Hai Ji. Hahaha, di dunia ini mana ada orang yang mau mengaku dirimu tidak berani? Istilah tidak sudi memang alasan yang paling tepat bagi istilah tidak berani. Dengan mendongkol mendadak buyung Kiyo Moai membalik tangannya, dia pegang tangan Siao Hai Ji terus diseretnya ke depan dengan terus berlari. Tanpa kuasa Siao Hai Ji ikut lari bersama si nona, tapi mulutnya masih terus bercanda, Hah, kecil benar tanganmu, tiada setengahnya tanganku, mulutnya tiada hentinya bicara, matanya juga tiada hentinya berputar, dilihatnya di samping taman sana ada sebuah serambi panjang yang berbelok menurun mengikuti tanah bukit. Di sebelah serambi panjang itu ada sebuah rumah yang indah, setiap ruangan dibangun dengan bentuk yang berbeda-beda, warna setiap pintu dan jendelanya juga berlainan. Setelah dihitung Siao Hai Ji, jumlah ruangan rumah itu ada sembilan buah, agaknya inilah kamar pribadi ke sembilan kakak beradik keluarga buyung. Warna daun pintu kamar pertama adalah kuning muda, buyung Kiyo mendorong pintu dan masuk ke situ, ternyata kain jendela, teplak meja, selimut dan spray, semuanya juga berwarna kuning muda. Meski cuma beberapa macam benda sederhana itu, namun menimbulkan semacam merasa tenang dan indah. Buyung Kiyo memeriksa setiap benda itu dengan teliti, tapi Siao Hai Ji justru memandangi si nona, katanya, inikah kamar pribadi Tachimu, kakak pertamamu? Apakah Tachimu segera akan pulang? Kalau tidak pulang apa lantas dibiarkan kotor tak terurus? jawab buyung Kiyo Moai dengan ketus. Betul, biarpun penghuninya tidak pulang juga semua perabotnya harus dirawat sebaik-baiknya, jawab Siao Hai Ji dengan tertawa. Tampaknya antara kakak beradik kalian mempunyai hubungan yang erat dan penuh kasih sayang. Tiba-tiba si anak muda tidak mengucapkan kata-kata yang berolok-olok lagi, seketika buyung Kiyo Moai menjadi bingung karena tidak dapat merabah maksud tujuannya. Maka ia hanya mendengu saja tanpa menanggapi. Siao Hai Ji lantas berkata pula, Tachimu tentu seorang perempuan yang cantik dan berbudi halus, suka pada ketenangan dan mendambakan keindahan. Ai, di dunia ini sungguh tidak banyak lagi perempuan yang bersifat demikian, tapi entah bagaimana dengan suaminya, apakah cocok baginya? Atau tidak? Akhirnya buyung Kiyo berpaling dan memandang sekejap pada anak muda itu, katanya, di dunia ini dengan sendirinya tiada lelaki yang cocok bagi tachiku kecuali seorang saja, yaitu Toa Cihu, kakak ipar pertama, suami kakak. Dan bagaimana ilmu silatnya? Tentunya kau tahu nama Bidiyo Kiamhek, si pendekar pedang berwajah cakap, jawab si nona dengan dingin. Sebenarnya dia sudah bertekad tidak sudi bicara lagi dengan setan cilik yang menjengkelkan dan menjemukan ini, tapi kini tanpa terasa ia menanggapi ucapannya. Soalnya apa yang diucapkan setan cilik ini adalah persoalan yang paling suka dibicarakannya. Hanya dengan dua-tiga patah kata saja si setan cilik sudah dapat membuat rasa dongkolnya terlampiaskan. Ruangan kedua berwarna serba merah, merah jambu. Dindingnya, busur yang tergantung di dinding dan sebatang pedang pendek dengan sarungnya, semuanya berwarna merah muda. Dengan tertawa si Yohaiji memberi komentar pula, perangai Juchimu, kakak keduamu, tentunya berbeda dengan Tachimu. Dia pasti seorang yang polos dan suka terus terang, meski terkadang tabiatnya agak keras, tapi pada dasarnya dia berhati baik, bahkan suka memikirkan kepentingan orang lain. Bu Yung Kiu terdiam sejenak, akhirnya tak tahan dan bertanya, dari mana kau tahu. Kehebatan Amgi, senjata rahasia, keluarga Bu Yung terkenal di seluruh jagad, namun Juchimu justru tidak mau memakai senjata yang kecil itu, tapi lebih suka menggunakan busur dan panah yang besar, ini menandakan sifatnya pasti gagah dan suka cepat menyelesaikan setiap urusan, dengan sendirinya ia pun tidak suka pada permainan yang kecil-kecil itu. Eh HM, apalagi tanya Bu Yung Kiu Moai. Pedang panjang kuat, pedang pendek bahaya, pedang yang disuka Juchimu pendek bagai belati, ini menandakan bila ia sedang marah, dia pasti maju terus tak gentar apapun juga. Mau tak mau Bu Yung Kiu manggut-manggut, katanya, ilmu pedang Juchiku memang terkenal keras dan berbahaya, boleh dikatakan nomor satu di daerah selatan sini. Namun ilmu silat Juchihumu justru tidak tinggi, betul tidak tiba-tiba si Yau Hai Ji menambahkan dengan tertawa. Melengak juga Bu Yung Kiu Moai mendengar ucapan itu, ia pandang anak muda itu dengan keheranan, sampai sekian lama barulah ia mengangguk dan berkata, ya, Juchihu adalah putra tunggal keluarga bangsawan Lam Kiong. Meski ilmu silat keluarga Lam Kiong sangat tinggi, namun sejak kecil Juchihu suka sakit-sakitan, oleh karena itu. Ai! Itulah dia ucap si Yau Hai Ji sambil keplok dan tertawa. Kenapa? Tanya si nona. Bahwasannya setelah menikah, Juchimu meninggalkan senjata andalannya di rumah, dengan sendirinya disebabkan dia tidak ingin membuat malu dan rasa tidak enak bagi seng suami lantaran ilmu silatnya lebih tinggi. Dari sini dapat diketahui ilmu silat suaminya pasti di bawahnya, sebab itu pula dapat diketahui hati Juchimu sangat bajik dan suka memikirkan kepentingan orang lain. Bu Yung Kiu memandangi anak muda itu sejenak tanpa menanggapi, lalu ia menuju ke kamar ketiga. Daun jendela kamar ini ternyata ditempel dengan kertas sitang yang tebal, dengan sendirinya keadaan di dalam kamar menjadi gelap, namun cukup indah pajangan di dalam kamar, di samping meja rias ada meja catur, di atas rak buku juga penuh tertaruh gulungan lukisan, di dinding tergantung sebuah lukisan indah, tentu inilah buah tangan penghuninya sendiri. Setelah memandang sekeliling kamar itu, dengan tertawa si Yau Hai Ji memberi komentar pula, kakakmu yang ketiga ini tentunya seorang seniman, hanya saja tabiatnya agak terlalu angkuh dan suka menyendiri, dan juga rada pendiam serta mudah tersinggung. Ya, pada umumnya seniman seniwati dari zaman dahulu hingga sekarang memang rata-rata juga bersifat demikian. Dia memang tidak suka pada sinar matahari, yang paling disukai adalah suara hujan, tutur bu Yung Kiu. Lukisan yang dihasilkannya di waktu hujan sungguh sedikit pun tidak berbau kehidupan manusia di dunia fana ini. Jika dia memetik kecapi, suaranya terdengar seperti datang dari langit terbawa air hujan. Cuma sayang, sayang, sudah lama tak ku dengar lagi suara kecapinya. Dan bagaimana dengan Sam Chihumu? Dia adalah tokoh berbakat tinggi di dunia persilatan, bukan saja serba mahir mengenai seni lukis, seni tulis, seni catur dan seni musik, bahkan ketika berumur 29 beliau sudah menjadi ketua perserikatan jago-jago silat di daerah Kuitang dan Kuisai. Wah, yang lelaki gagah pintar dan yang perempuan cantik molek, sungguh amat mengagumkan, ucap si Yau Hai Ji dengan tertawa. Begitulah si Yau Hai Ji ikut bu Yung Kiu memeriksa setiap kamar itu, habis memeriksa kamar ke-8, sikap bu Yung Kiu Moai sudah lebih ramah, bahkan kerlingan matanya juga tampak lembut. Dia merasa si setan cilik sesungguhnya tidak begitu menjengkelkan dan menjemukan, bicara punya bicara, akhirnya mereka sampai di kamar ke-9. Warna kamar ini serba hijau pupus, hijau muda, isi kamar sangat mewah dan sangat permai, setiap benda di dalam kamar ini adalah mestika yang jarang terlihat di dunia luar. Bu Yung Kiu tidak bicara, ia hanya menatap si Yau Hai Ji seakan-akan hendak bertanya, apakah kau tahu kamar inilah kamarku? Dapatkah kau mengatakan bagaimana pribadiku ini? Si Yau Hai Ji seperti tahu kehendak orang, ia pandang sekeliling kamar itu setian lama, mendadak ia bergelak tertawa dan berkata, hahaha, penghuni kamar ini sama sekali berbeda daripada penghuni kamar bagian depan tadi. Berbeda bagaimana tanya Bu Yung Kiu Moai dengan sikap dingin seakan-akan tidak mempedulikan apa yang hendak diucapkan si Yau Hai Ji. Dengan tertawa si Yau Hai Ji lantas berkata, kamar ini berwarna hijau, ini menandakan bahwa penghuninya suka memuaskan diri sendiri dan anggap dirinya lain daripada yang lain, benda tetek bengek di sini menandakan sifatnya yang kekanak-kanakan. Suka pada kemewahan, kampungan. Belum habis komentarnya, air muka Bu Yung Kiu sudah berubah pucat, ke hijau-hijauan, tanpa bersuara ia terus lari keluar dan tidak suli lagi memandang barang sekejap pada si setan cilik ini. Hahaha si Yau Hai Ji terbahak-bahak geli. Jika ku salah omong, kenapa kau mesti marah? Bila betul ucapanku, lebih-lebih kau tidak boleh marah. Tanpa menoleh Bu Yung Kiu terus melangkah pergi, si Yau Hai Ji ikut di belakangnya. Setelah membelok dua-tiga kali, tiba-tiba mereka sampai di suatu jalan berbatu, pada ujung jalan sana ada sebuah pintu tembaga hijau. Dengan sendirinya si Yau Hai Ji tidak tahu keadaan di balik pintu sana, tapi dari daun pintunya dapat dirasakannya semacam keajaiban yang sukar diuraikan. Dilihatnya Bu Yung Kiu Mo Ai mengeluarkan sebuah anak kunci warna kuning emas terus dimasukkan ke lubang itu, setelah diputar sekali dua kali, daun pintu yang berat itu lantas terpentang tanpa suara. Serentak serangkum hawa dingin mendampar keluar dari dalam. Segera si Yau Hai Ji dapat merasakan kamar ini hampir mirip dengan rumah Ban Jun Liu di Okejinko itu, sekeliling ruangan juga penuh tertimbun aneka macam obat-obatan. Cuma rumah Ban Jun Liu itu dibangun dengan bata, sedang dinding sekeliling rumah ini terbuat dari balok batu hijau yang besar dan kuat. Hawa di rumah Ban Jun Liu terasa hangat sepanjang musim, sedangkan rumah batu ini terasa dingin menggigilkan orang. Setelah Bu Yung Kiu dan si Yau Hai Ji masuk ke rumah itu, segera si Nona mengunci kembali pintu tembaga tadi. Wajah si Nona yang memang pucat kini tambah menghijau. Hah, kiranya Kiu Koh Niu kita juga seorang tabib wanita, sungguh boleh dikatakan serba pintar dan serba bisa, demikian si Yau Hai Ji berucap dengan tertawa. Eh, engkau membawaku ke sini, apakah hendak mengobati lagi penyakitku? Benar, jawab Bu Yung Kiu Mo Ai. Racun ku sudah ditawarkan, masakah masih sakit ujar si Yau Hai Ji? Tubuhmu berlebihan sesuatu barang, jika barang itu dipotong tentu kau akan bertambah sehat, kata Bu Yung Kiu Mo Ai. Oh, barang apakah maksudmu? Lidahmu dengu si Nona. Si Yau Hai Ji melelet lidah dan cepat menyingkir ke pojok sana. Dengan tertawa ia berkata, ucapanku dapat membuat kau marah, terasa suatu kehormatan juga bagiku. Bu Yung Kiu hanya mendengu saja terus berpaling ke sana, katanya, obat-obatan yang berada di sini adalah benda-benda mestika yang sukar dicari, kau dilarang seberangan menjamahnya. Kau kira aku akan menjamahnya atau tidak? Jika kau ingin menjamahnya juga masa bodoh, ujar si Nona dengan tersenyum hambar. Hanya inginku peringatkan bahwa di antara obat-obatan ini meski banyak terdapat obat mujarab yang dapat menambah tenaga dan membuat panjang umur, tapi juga tidak sedikit obat-obatan beracun yang dapat membikin busuk isi perutmu, kalau kau keracunan terang tiada orang yang dapat menolong kau. Wah, apa betul Si Yau Hai Ji sengaja melelet lidah pula? Ai, dasarnya liku kecil, kau sengaja menakut-nakutiku pula, bisa mati kaku-aku. Asalkan kau tidak sembarangan bergerak pasti tiada seorang yang mengganggu seujung rambutmu, kata si Nona. Ditemani kau, dengan sendirinya tiada seorang pun yang mampu mengganggu diriku, ucap Si Yau Hai Ji dengan tertawa. Sekarang adalah waktu latihanku fuku, aku harus pergi, kata si Nona. Engkau, akan kemana, aku tetap ikut, kata Si Yau Hai Ji. Bu Yung Kyo menjadi cemas, bentaknya bengis, jika kau mengikuti aku lagi, sebelum orang mencelakaimu mungkin akanku binasakan dirimu lebih dulu. Si Yau Hai Ji menghela nafas, katanya, Ai, anak perempuan secantik kau, sekali tersenyum saja cukup membuat orang semaput, untuk apalagi berlatih kungfu segala, setelah berhasil meyakinkan kungfumu, mungkinkah sudah kelanjur tua. Bu Yung Kyo Mo Ai tidak menggubrisnya lagi, ia terus menuju ke suatu pintu tembaga yang lain, ia mengeluarkan anak kunci emas pula dan membuka pintu itu, lalu menoleh dan memperingatkan Si Yau Hai Ji, jika kau berani sembarangan melangkah masuk pintu ini, maka jangan harap kau dapat keluar dengan hidup. Pintunya kau kunci, kira bagaimana aku dapat masuk ke situ ujar Si Yau Hai Ji dengan tertawa. Memangnya kau dapat masuk jengeksi nona dan segera menyelingap kebalik pintu terus dirapatkan kembali, klik, pintu di kunci pula sehingga Si Yau Hai Ji tidak sempat melongok barang sekejap pun bagaimana keadaan di dalam sana. Tapi anak muda itu pun tidak gelisah dan terburu-buru, dengan kemalas-malasan ia mengulet, lalu bergumam, Perempuan, Oh, perempuan, penyakit kalian yang terbesar adalah menganggap lelaki di seluruh dunia ini tolol semuanya, kau kira aku tidak dapat membedakan obat mujarab atau obat racun yang terdapat di sini? Huh, ketahuilah bahwa sejak kecil aku dibesarkan di tengah onggokan obat-obatan, jenis obat-obatan yang ku kenal jauh lebih banyak daripadamu. Begitulah sembari menggerundel sendiri ia terus bongkar sana dan singkap sini, semua obat-obatan itu ditelitinya. Katanya kemudian dengan tertawa, Pantas dia menakut-nakuti aku, bahkan sudah belasan tahun paman ban sukar mendapatkannya, tapi di sini tersedia empat-lima obat-obatan mestika itu. Ah, agaknya rezeki perutku tidaklah jelek. Benar juga, segera ia memilih beberapa jenis di antara obat-obatan itu terus dilalapnya. Kalau saja Bu Yung Kiu Mo Ai menyaksikan caranya si Yau Hai Ji menghabisi obatnya mungkin tidak akan jatuh kelengar saking gemasnya. Beberapa jenis obat-obatan yang jarang ditemukan itu sebenarnya juga belum pernah dilihat oleh si Yau Hai Ji, cuma Ban Jun Liu pernah melukiskannya agar dia kenal bentuknya. Sudah berpuluh tahun Ban Jun Liu berusaha mencari obat-obatan itu dan tidak berhasil, dari sini dapatlah dibayangkan betapa tinggi nilai obat-obatan itu, kalau sudah diracik menjadi obat jadi, satu biji saja mungkin dapat menghidupkan orang yang sudah sekarat. Tapi Kersio Hai Ji melalap obat-obatan mestika itu benar-benar seperti orang awam makan kacang goreng, sedikit pun tidak merasakan betapa tinggi nilai daripada benda yang sukar dicari itu, hanya sebentar saja beberapa raw obat-obatan itu sudah dimakannya habis. Sambil meraba perutnya anak muda itu bergumam pula, Perutku sayang, hari ini kak sungguh beruntung. Tiba-tiba ia celingkukan kian kemari, seleranya seperti belum terpenuhi seluruhnya, otaknya bekerja pula mengincar obat-obat jadi yang berada di bejana itu. Segera ia membuka tutup bejana-bejana itu, isinya diperiksa dan dicium, lalu dicomotnya segenggam terus dimakan dengan lezatnya seperti makan kacang goreng. Malahan sebagiannya jejalkan ke saku bajunya, setelah sakunya penuh, sisa obat jadi itu dicampur aduknya menjadi satu. Habis itu dia melelet lidah dan mencibir sendiri, katanya dengan tertawa, karena kau terlalu iseng, maka sengaja ku carikan pekerjaan untukmu. Sudah tentu perbuatannya ini benar-benar membuat susah puyung kiyumu ai. Betapa tidak, untuk memilih kembali jenis-jenis obat yang berlainan itu mustahil dapat selesai dalam tiga hari. Akan tetapi kini si Ohaiji sendiri pun merasakan akibatnya, belasan macam obat yang ditelannya itu seperti mulai membakar di dalam perutnya, panasnya bukan main, perutnya serasa akan meledak, bibir sampai pecah dan mulut kering. Dalam keadaan kebuakan ia masih dapat merenung sejenak, lalu dikeluarkannya sepotong kawat kecil, ia masukkan kawat itu ke lubang kunci pintu tembaga, gumamnya dengan tertawa, memangnya kau mengira aku tak mampu masuk ke situ? Hah, aku justru akan masuk ke situ biar kau tahu kesanggupanku. Ia mendekatkan pelinganya ke lubang kunci dan memutar-mutar kawat kecil tadi, sembari bekerja sambil mendengarkan, sejenak kemudian dia mulai tersenyum dan bergumam pula, ini dia, disini, ya, betul disini dan terdengarlah klik sekali, pintu itu pun dapat dibukanya. Di dalam kamar itu ternyata jauh lebih dingin daripada di luar, hawa dingin segera menerjang keluar dari sela-sela pintu, tapi bagi si Ohaiji justru terasa sangat sejuk, ia menarik napas panjang-panjang dan berkata, ehm, sungguh segar.